Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Olen Ostal Daimboa dan Yeheskil Imbiri Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan Sengketa PHP Kada Kabupaten Waropen pada Senin 15 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 tersebut tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total 32.131 suara sah atau berjumlah 643 suara Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara pemohon adalah 9.990 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 16.529 suara sehingga selisih perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 6.539 suara atau 20,35% dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi presentase Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, pasangan Olen Ostal Daimboa dan Yeheskil Imbiri yang mengajukan permohonan nomor 99 tahun 2021 memohon kepada MK agar membatalkan keputusan KPU Kabupaten Waropen tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membatalkan pasangan calon nomor urut 4 pasangan Yermias Bisai dan Lame Maniagasi sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Waropen Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton!